Nah ini kalau saya baca nih di website finish out nih ada menarik nih Kang, ini ada usaha ganda di WRT di Fuji Speedway. Ini kan kalau saya baca nih ada potensi untuk terus mempertahankan kans untuk bertarung ke perhubungan juara. Ada juga di halapan ini misinya adalah menunda kemungkinan pesta juara yang mungkin bisa dilakukan oleh mobil 92 gitu Kang ya. Lagi-lagi kalau dilakukan nih Kang, kalau hitung-hitungan nanti kan kita udah brolin ya hitung-hitungan, peluangnya masih ada untuk juara, pesta juaranya juga ada gitu ya. Ya kombinasi atau per apa-apa kombinasi hitung-hitungan memang agak ribet tapi simpelnya kan, kalau simpelnya gini, Mobil 92 bisa jadi juara GT3 di Fuji kalau dia unggul 40 poin bisa 39 tergantung kondisi ya. Unggul 40 poin, 39 atau 40 poin terhadap yang nomor 2. Apakah itu Mante EMA nomor 91 atau WRT 31. Nah, pastinya mungkin Mante EMA kan mereka satu tim nih sebenarnya, sama-sama tim Mante ya. Cuma satu kalau Mobil 92 entry-nya atas nama Lituania, kalau yang Mobil 91 entry-nya Jerman. Tapi bisa jadi mereka juga, apa misalnya saling membantu nih karena mereka terbukti kemarin dua-dua sama-sama kencang, mereka bisa memainkan apapun kondisinya ya. Cuma beruntung untuk WRT 31 untuk menjaga, kan masih bisa berstaying untuk jadi juara walaupun agak berat karena sekarang ya poinnya udah kejauh gitu ya. Itu ya palingnya finish di depan dua mobil ini, terutama Mobil 92. Karena kalau finish di depan mereka otomatis ke delay ini, ke delay apa namanya, ke delay titlenya hingga seri pamungkas di Bahrain nanti gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.